Suku banyak fx jika dibagi x-2 sisanya 24 dan dibagi x-5 sisanya 10 Apabila fx tersebut dibagi x kuadrat tambah 3x-10 sisanya adalah berapa Kita sebenarnya konsentrasinya disini penulisannya disini ya Yang ditanya adalah apabila fx dibagi oleh x kuadrat tambah 3x-10 Nah x kuadrat tambah 3x-10 ini sebenarnya bisa kita faktorkan Nah pemfaktorannya ini umumnya sudah pasti ya Sudah pasti itu biasanya ada di soal yang atas-atas Jadi ada nilainya Jadi maksudnya begini Kalau kita faktorin x kuadrat tambah 3x-10 itu kan x tambah 5 sama x-2 kan ya Nah dari sini kita dapat x-nya adalah min 5 yang ini x-nya sama dengan 2 Nah sekarang kalau misalnya kita tahu teori masisanya Kalau kita ini dibaginya x-nya pangkatnya pangkat 2 Berarti sisanya Jadi kita misalnya sisa itu nambahnya sx Fungsi sisanya itu berarti turun berderajatnya jadi derajat 1 Nah derajat 1 itu pemisahan kita ax ditambah b Kalau derajatnya 2 berarti ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya Kalau pangkat 3 berarti ax pangkat 3 bx kuadrat cx plus d gitu Jadi urut nih Ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkatnya pangkat 0 Kayak gitu Nah karena disini pangkatnya pangkat dibaginya oleh pangkat 2 Berarti sisanya derajat 1 turun ya Nah dari sini kalau misalnya s-nya min 5 didapat dari ini nih s-nya min 5 Berarti kan sama dengan min 5a ditambah b Kalau s-nya dia 2 didapat dari sini Berarti sama dengan 2a ditambah b Nah dari sini simpan datanya Nah kita lihat soal yang atasnya Soal yang atasnya itu ada jika dibagi x min 2 katanya sisanya 24 Nah dari sini berarti sama aja f2 Kenapa f2? Karena kan x min 2 Berarti sama dengan x min 2 itu sama dengan 0 ya Kita buat ya Jadinya kan x-nya sama dengan 2 dong Jadi kalau f-nya 2 itu sama dengan 24 Kalau f-nya min 5 itu dari x tambah 5 ini nih Berarti kan x-nya jadi min 5 ya Kalau x tambah 5 sama dengan 0 ya Berarti nilainya sisanya katanya 10 Nah ingat ya teorema sisa F2 ini sama aja ini sisanya ini ya Teorema sisa Jadi kalau kita punya fungsi fx-nya itu misalnya 3x kuadrat ditambah 5 Terus kita masukin nih f-nya 1 Berarti kan dia 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 nih ya Hasilnya kan jadi 8 Nah 8 ini sisa ya Itu teorema sisa seperti itu Fungsinya fx-nya apa Dimasukin nilainya jadi sisanya Nah jadi dari situ Ingat ya Kita tahu Kalau misalnya dia Ininya F2-nya sama dengan 24 Ini berarti sama aja s2-nya sama dengan 24 Nah jadi kita bisa tulis persamaan begini S2 itu kan katanya 24 Jadi kita ganti nih 24 itu sama dengan 2a ditambah b Ya yang ini nih ya Nah itu sudah gitu yang Kalau f-nya min 5 itu katanya sama dengan 10 Jadi kita boleh ganti nih S-nya min 5 itu sama dengan 10 Jadi 10 itu sama dengan Min 5a ditambah b Nah jadi kita tinggal eliminasi aja nilai ini Kita kurangin 24 dikurangin 10 14 2a dikurangin min 5a 7a Ya B dikurangin b habis Berarti dari sini a-nya dapat 2 Kalau a-nya 2 Berarti nyari b-nya gimana Eliminasi ya Jadi biasa aja ini 24 itu sama dengan kan 2a ditambah b A-nya udah ketahuan 2 Kita masukin Nah Dari sini dapat b-nya 20 Karena udah ketahuan nilai dari A sama b-nya Dimana a-nya itu adalah 2 ya Terus udah gitu kita dapat juga b-nya 20 Berarti kita balikin lagi Ke soal pemisahan kita tadi Sx sama dengan ax tambah b Nah jadi kita masukin Sisanya Sx-nya itu sama dengan Ax tambah b A-nya itu kan tadi 2 nih Jadi 2-nya 2x Ya Ditambah b B-nya 20 Jadi 2x tambah 20 Ini kita dapat nih Sisanya 2x tambah 20 Jawabannya yang d Nah untuk lebih jelasnya ngerjain soal seperti ini Lihat tipe-tipe seperti ini lagi dah Di soal-soal lainnya Jadi kita tahu ngerjainnya Begitu lagi Begitu lagi Oke Oke